Dalam selusin nafas, tiga dari lima pembudidaya tahap asal langit terbunuh. Meski mereka bertiga hanya berada di level pertama Sky Origin Stage. Namun, mereka semua terbunuh dalam hitungan detik. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Pria kuat dan wanita kurus keduanya terluka parah. Jubah hitam mereka berlumuran darah. Mereka berjuang untuk beberapa saat dan akhirnya merangkak keluar dari reruntuhan. Namun, mereka tidak berani menyerang Jitian Sing lagi. Mereka berdua telah lama ditakuti oleh kekuatan ilahi Jitian Sing yang menakutkan. Mata mereka dipenuhi teror, dan tubuh mereka bermandikan keringat dingin. Bagaimana ini mungkin? Pria ini setidaknya berada di level keempat atau kelima dari Sky Origin Stage. Bukankah dia baru saja menjadi putra mahkota? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Brengsek! Qin Zheng mengacaukan saya. Brengsek! Mereka menatap Jitian Sing di langit malam. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Semangat juang terakhir di hati mereka hilang. Mereka ingin melarikan diri. Keduanya memiliki pemikiran untuk melarikan diri hampir pada waktu yang sama. Mereka saling memandang secara diam-diam dan memahami arti di mata masing-masing. Mereka tidak ragu sama sekali. Mereka lari ke timur dan barat. Wash! Wash! Mereka berdua mengeluarkan energi spiritual yang kuat. Api berwarna-warni membakar tubuh mereka. Mereka berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang di langit malam. Akan sulit bagi siapapun untuk membuat keputusan dalam situasi seperti itu. Tidak peduli yang mana yang dia kejar, yang lain pasti akan lari. Tria kuat dan wanita kurus itu mengira salah satu dari mereka akan bisa melarikan diri. Namun, mereka tidak tahu seberapa kuat kekuatan dan metode Jitian Singh. Dia dengan dingin menatap wanita kurus yang berlari ke barat. Dia mengangkat tangan kirinya tanpa ragu dan mengaktifkan red flame fire yang mengerikan. Api-api merah mengalir keluar dari tangan kirinya, yang terlihat seperti terbuat dari lava. Itu berubah menjadi tangan raksasa yang menyala-nyala dan menamparkan wanita kurus itu. Telapak tangan yang membakar langit. Tangan raksasa yang menyala menutupi langit. Itu melintas di langit malam seperti kilat dan menyusul wanita kurus itu dalam hitungan detik. Boom! Di tengah ledakan yang memekakan telinga, telapak api raksasa itu meledakan wanita lemah itu berkeping-keping di tempat dan meledakan kawah besar dengan radius 100 meter di tanah. Scarlet flame through fire yang mengamuk melonjak dan membanjiri area dalam radius beberapa ratus meter, mengubah area tersebut menjadi lautan api. Di lautan api, hutan lebat menghilang, dan pepohonan yang mengjulang tinggi berubah menjadi abu. Adapun potongan-potongan mayat wanita kurus itu, mereka secara alami dibakar menjadi abu oleh Scarlet flame through fire. Langit malam yang gelap diterangi, dan nyala api terlihat dalam radius 100 mil. Pada saat yang sama, Jitiansing telah mengejar ke arah timur dan mulai memburu pria kekar itu. Setelah dia menggunakan burning sky palm, dia bahkan tidak perlu melihat hasilnya untuk mengetahui bahwa nasib wanita kurus dan lemah itu pasti mati. Sua. Jitiansing memotong langit malam secepat kilat, dan menyusul pria kekar itu hanya dalam beberapa tarikan napas. Flash naga merah. Dia berteriak dengan nada dingin dan melambaikan tangannya untuk melepaskan cahaya pedang api sepanjang 10 meter ke arah pria kekar itu. Api merah yang melekat pada cahaya pedang berubah menjadi naga api ilahi. Itu langsung melintasi langit malam 100 meter jauhnya dan dengan keras meledakan pria kekar itu. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, True Essence Seal pria kekar itu hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya juga terlempar keluar dan jatuh ke depan tanpa daya. Salah satu lengannya dipotong oleh cahaya pedang, dan sebuah lubang seukuran mangkuk menembus dada dan perutnya. Darah terus keluar dari lukanya, mengubahnya menjadi pria berdarah. Dia masih jatuh di udara, tetapi kesadarannya sudah kabur dan dia jatuh koma. Dengan bunyi gedebuk, pria kekar itu jatuh ke tanah dan menabrak semak. Segera setelah itu, Jitiansing terbang seperti aliran cahaya dan mendarat di depannya. Jitiansing menggunakan sens spiritualnya untuk memeriksa luka-lukanya. Dia lega melihat bahwa dia hanya terluka parah dan tidak sadarkan diri dan tidak mati di tempat. Bagus kalau kamu tidak mati. Memang, jika dia ingin membunuh pria kekar itu, dia bisa langsung menggunakan pedang penghakiman untuk membunuhnya. Tapi dia ingin membuatnya tetap hidup untuk diinterogasi, jadi dia menahannya sekarang. Jitiansing mengulurkan tangannya untuk mengangkat pria kekar yang terluka parah dan tidak sadarkan diri itu. Seperti mengambil ayam, dia terbang keluar dari hutan dalam sekejap dan pergi dengan cepat. Pertempuran yang menghancurkan bumi barusan telah membuat orang-orang dan seniman bela diri di sekitarnya khawatir. Lampu menyala ke segala arah. Beberapa seniman bela diri berteriak, dan beberapa ahli yang lebih berani dengan cepat bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, ketika para seniman bela diri itu tiba, mereka hanya melihat reruntuhan yang hancur, dan tanahnya penuh dengan selokan dan lubang yang dalam. Setelah seperempat jam, Jitiansing menggendong pria kekar yang tidak sadarkan diri itu dan memasuki sebuah rumah kosong. Di bawah malam yang gelap, rumah itu sunyi senyap dan memancarkan hawa dingin yang menakutkan. Rumah itu sudah tua dan bobrok, dan halamannya penuh dengan rumput liar yang tingginya hanya setengah manusia. Ada dinding bobrok dan kusen pintu rusak yang ditutupi jaring laba-laba. Jitiansing melemparkan pria kekar itu ke rumput, melambaikan tangannya, dan menyuntikkan aliran true essence ke tubuh pria kekar itu. Cedera pria kekar itu ditekan dan dia segera bangun. Namun, lukanya terlalu serius. Bahkan jika kesadarannya terjaga, tubuhnya tergeletak di tanah dan dia tidak bisa bergerak, apalagi melarikan diri. Dia membuka matanya dan melihat Jitiansing menatapnya dari atas. Ekspresinya dingin dan matanya acuh tak acuh. Pria kekar itu terkejut dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia secara tidak sadar ingin berjuang. Jitiansing menginjak dadanya dan menekannya ke tanah, tidak bisa bergerak. Dia bertanya dengan suara dingin, Katakan padaku identitasmu. Siapa yang memerintahkanmu untuk membunuhku? Pria kekar itu mengatupkan giginya dengan erat. Dia memiliki sikap yang agak pantang menyerah dan tidak mau melepaskan masalah ini. Jitiansing tidak marah, juga tidak terburu-buru. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia berkata, Kamu harus berpikir bahwa terlepas dari apakah kamu berbicara atau tidak, Kamu pasti akan mati. Itu sebabnya kamu lebih baik mati daripada berbicara. Pria kekar itu memelototinya dan meraum dengan suara serak, Bukankah itu masalahnya? Aku akui aku kalah darimu. Tetapi bahkan jika aku mati, Aku tidak akan pernah memberitahumu. Beri aku kematian yang cepat. Mulut Jitiansing terhubung, memperlihatkan senyum dingin. Nada suaranya penuh belas kasihan saat dia berkata, Jatuh ke tanganku, apakah menurutmu hidup dan matimu masih ada di tanganmu? Anda dapat memilih untuk tutup mulut, Tetapi saya akan menggunakan Anda untuk berlatih seni pedang baru. Aku akan menikammu 990 kali, Menusukmu menjadi saringan, Tetapi setiap pedang akan menghindari titik-titik vital. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mati. Saat dia berbicara, Dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan pedang emas sepanjang lebih dari 10 jari muncul di telapak tangannya, Dengan cepat menari dan berputar. Ketika pria kekar itu mendengar kata-katanya yang dingin dan melihat matanya yang acuh tak acuh, Dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya bergetar, Dan rasa dingin menjalar di punggungnya. Jitiansing, Anda bajingan, bajingan. Jitiansing tidak berbicara omong kosong. Dia melambaikan tangan kanannya dan menembakkan lebih dari 10 pedang emas. Desir, desir, desir. Saat cahaya pedang menyala, Lebih dari 10 lubang berdarah segera muncul di kaki kanan pria kekar itu, Dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Di bawah rasa sakit yang hebat, Dia segera melolong dan seluruh tubuhnya berkedut. Dia mengatupkan giginya dan tetap diam, Terengah-engah untuk sementara waktu. Setelah berjuang dan ragu-ragu untuk beberapa saat, Dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara rendah, Jitiansing, kamu menang. Saya akan berbicara, saya akan mengakui segalanya. Nama saya Yubiao, Dan saya bergabung dengan Tuan Kota Liantian Kinzeng delapan tahun lalu. Sekarang saya adalah seorang konsekrator dari City Lord Mansion. Empat lainnya adalah konsekrator dari City Lord Mansion seperti saya. Malam ini, mereka menerima perintah Kinzeng untuk bergabung untuk membunuhmu Dan membalaskan dendam putra keempat Kinzeng, Kinfeng. Yubiao tidak tahan dengan tekanan dan akhirnya mengakui kebenarannya. 562 Setelah Yubiao mengakui kebenarannya, Dia menutup matanya dan terengah-engah. Luka-lukanya terlalu parah dan kekuatannya sangat lemah. Dia bisa merasakan kekuatan hidupnya terkuras abis dengan cepat. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya untuk melihat Jitiansing. Dia melihat Jitiansing sedang bermain dengan sepotong kristal perak gelap di tangan kirinya. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Yubiao hanya bisa mendesak, Jitiansing, aku sudah mengaku. Apakah kamu masih tidak akan membiarkanku pergi? Jitiansing menyimpan potongan kristal perak gelap itu dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Dia mencibir, biarkan kamu pergi. Sungguh naif. Ekspresi Yubiao berubah drastis. Dia berteriak dengan marah, Kamu bajingan. Anda tidak menepati janji Anda. Pegang kata-kataku. Jitiansing memandangnya seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Dia bertanya, Apakah saya mengatakan bahwa saya akan membiarkan Anda pergi? Anda, Yubiao terdiam dan hatinya mati. Jitiansing tidak ingin membuang waktu lagi bersamanya. Dia melambaikan tangannya dan cahaya pedang ditembakkan, memotong tenggorokannya. Setelah semburan darah, Yubiao kehilangan nyawanya dan mati di tempat. Kelompok orang yang ingin berurusan dengan saya menyembunyikan diri mereka lebih dalam dan lebih sulit untuk dihadapi. Sebagai perbandingan, kekuatan dan metode gubernur kota Liantian tidak perlu ditakuti. Karena itu masalahnya, saya akan memotong simpul gordian dan menyingkirkan gubernur kota Liantian terlebih dahulu. Kemudian, saya akan fokus berurusan dengan kelompok orang lain. Jitiansing berpikir sendiri. Dia berbalik dan meninggalkan rumah yang ditinggalkan, menghilang ke dalam malam. Setelah dia melumpuhkan Qin Feng, dia berharap gubernur kota Liantian akan membalas dendam. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Yun Yao tentang situasi gubernur kota Liantian. Menurut apa yang diketahui Yun Yao, gubernur kota Liantian, Qin Zheng, biasa-biasa saja. Dia hanya berada di tingkat keempat dari Sky Origin Stage di antara semua kastelan di Central Plains. Namun, dia setia kepada pengadilan kekaisaran. Dia pandai menyanjung dan menyanjung orang. Dia hanya bisa mengamankan posisinya sebagai gubernur kota Liantian karena mendapat dukungan dari salah satu pangeran. Rumah wali kota dijaga ketat. Tidak hanya ada banyak formasi besar asal langit, ada juga hampir 10 pembudidaya tahap asal langit yang menjaga mansion. Selain itu, ada lebih dari seribu penjaga di mansion tuan kota. Di antara mereka, ada puluhan pakar Yuan dan Justru karena Ji Tian Xing memahami situasinya sehingga dia ingin membunuh jalan ke mansion tuan kota sendirian dan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Setengah jam kemudian, Ji Tian Xing tiba di luar mansion tuan kota. Dia tidak mendekati gerbang utama mansion tuan kota. Sebaliknya, dia muncul di hutan gelap di samping mansion tuan kota. Dia berdiri di hutan yang gelap. Sosoknya menyatu dengan malam, dan auranya menjadi tersembunyi dan tidak jelas. 10 meter di depannya adalah tembok mansion penguasa kota. Dinding yang terbuat dari batu-batu hitam pekat memiliki tinggi lebih dari 6 meter dan sangat kokoh. Sebuah susunan pertahanan tak terlihat menyelimuti dinding tinggi halaman. Jika Ji Tian Xing ingin menyelinap ke kastelan mansion, dia harus menghancurkan Tianyuan Grand Array yang tidak terlihat. Dia berdiri dengan tenang di hutan, menggunakan indra spiritualnya untuk menyelidiki formasi secara diam-diam, mencari kekurangan dan cara untuk memecahkannya. Waktu berlalu dengan tenang, 2 jam berlalu dengan cepat. Akhirnya, Ji Tian Xing menemukan kekurangan dalam formasi. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan sinar kecemerlangan True Essence, mulai memecahkan susunan pertahanan. Gerakannya tidak cepat atau lambat, dan dia sangat berhati-hati. Dia tidak membuat suara apapun, juga tidak mengagitasi fluktuasi esensi sejati yang intens. Dia menghabiskan 2 jam lagi sebelum dia berhasil memecahkan celah dalam formasi. Dengan kilatan cahaya, Ji Tian Xing melewati celah dalam formasi dan diam-diam memasuki istana Tuan Kota. Saat itu tengah malam, mansion Tuan Kota remang-remang. Kebanyakan orang tidur atau berkultivasi. Tim demi tim penjaga lapis baja hitam berpatroli di mansion sesuai dengan jadwal dan rute yang telah ditentukan. Ji Tian Xing melepaskan indera spiritualnya, diam-diam mencakup jarak 2 hingga 300 meter untuk menyelidiki situasinya. Perasaan spiritual seperti mata yang tidak terlihat. Tidak hanya dapat melihat situasi di sekitarnya dengan jelas, tetapi juga dapat menyelidiki pergerakan di bawah tanah. Di malam hari, indera spiritual jauh lebih berguna daripada mata. Ji Tian Xing menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki situasi di sekitarnya, dan menghindari semua penjaga yang terbuka dan tersembunyi serta penjaga yang berpatroli sebelumnya. Tidak lama kemudian, dia memasuki kedalaman Kediaman Tuan Kota dan berjalan ke istana tempat Tuan Kota, Qin Zheng, tinggal. Ketika dia menemukan Qin Zheng, Qin Zheng mondar-mandir di ruang kerja. Qin Zheng memiliki ekspresi serius dan kekhawatiran tergantung di antara alisnya. Dua penjaga lapis baja hitam menjaga pintu ruang kerja, dan aura mereka sedingin es dan membunuh. Ji Tian Xing diam-diam tiba di luar ruang kerja dan menyerang tanpa ragu sedikitpun, melakukan serangan seperti kilat untuk menyerang kedua penjaga dengan berani. Hus-hus. Dia melambaikan tangannya dan menyerang dua lampu pedang emas yang secepat kilat, menembak ke arah tenggorokan kedua penjaga itu. Kedua penjaga itu sama sekali tidak siap. Seseorang telah benar-benar menyelinap ke mansion Tuan Kota dan bahkan berani menyerang mereka. Hus. Swash. Lampu emas muncul tiba-tiba, dan dua penjaga origin core stage ke-8 langsung ditembus oleh lampu pedang saat tertangkap basah. Keduanya menatap mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap lekat-lekat pada Ji Tian Xing, dan mata mereka mengungkapkan teror dan keheranan. Vitalitas mereka dengan cepat terputus, dan mereka bahkan tidak menjerit sebelum jatuh ke tanah dan menjadi dua mayat. Qin Zheng, yang berada di ruang kerja, langsung tersentak bangun oleh suara di luar pintu. Langkah kakinya berhenti tiba-tiba, dan dia segera berbalik untuk melihat ke arah pintu. Pada saat yang sama dia melepaskan indera spiritualnya untuk menyelidiki situasinya, dia berteriak dengan suara rendah. Siapa di luar? Yang menjawabnya adalah, ledakan, teredam. Selanjutnya, pintu ditendang terbuka. Ji Tian Xing berjalan dengan langkah mantap dan membawa aura pembunuh saat dia melangkah ke ruang kerja. Wajah Qin Zheng langsung menjadi muram, dan matanya melotot marah pada Ji Tian Xing saat aura di sekujur tubuhnya menjadi sedingin es. Siapa kamu? Ji Tian Xing masuk ke ruang kerja dan berdiri diam, lalu dia menatap Qin Zheng dengan cibiran di wajahnya dan berkata dengan nada mengejek. Bukankah kamu ingin membunuhku untuk membalas dendam untuk Qin Feng? Bagaimana mungkin Anda tidak mengenali saya? Tiba-tiba mendengar kalimat ini, alis Qin Zheng berkerut, dan dua cahaya dingin melintas di matanya. Kamu, Ji Tian Xing. Nada Qin Zheng dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan jejak niat membunuh muncul dari matanya. Apakah kamu terkejut? Ji Tian Xing mengangkat alisnya, dan esensi sejati di tubuhnya secara tak terlihat menyatu, menghasilkan kekuatan yang keras dan menakutkan. Qin Zheng dengan cepat menekan keterkejutan di hatinya, dan matanya menatap tajam ke arah culi saat dia bertanya dengan suara rendah, jadi, rencana lima orang suci di bawah komandoku. Gagal. Ji Tian Xing berkata dengan acuh tak acuh, Benar, mereka semua dibunuh olehku. Itu tidak mungkin. Mata Qin Zheng tiba-tiba melebar karena marah, memperlihatkan ekspresi kaget yang dalam. Bahkan jika kamu lebih kuat dari mereka, tidak mungkin bagimu untuk memblokir pembunuhan bersama dari lima orang. He he, apakah aku bisa atau tidak, kamu akan segera tahu. Setelah mengatakan ini, Ji Tian Xing tidak membuang kata-kata lagi dengannya, dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan cahaya pedang yang menyala, dan dengan ganas menyerangnya. Flash naga merah. Cahaya pedang menyala yang panjangnya 10 meter muncul entah dari mana, hampir memenuhi ruang belajar, dan langsung menenggelamkan sosok Qin Zheng. Ledakan. Dalam suara keras yang memekatkan telinga, nyala api yang dahsyat meledak, dan seluruh ruang belajar hancur berkeping-keping. Api tak berujung dan puing-puing bercampur menjadi satu, meledak ke segala arah. 563. Bang. Dengan suara teredam, Qin Zheng terbang lebih dari 100 meter dan menabrak dinding istana. Dia menghancurkan penyok berbentuk manusia di dinding istana yang tebal dan kokoh di tempat, dan retakan padat muncul di sekelilingnya. Keributan yang mengejutkan segera menyebar ke seluruh City Lords Mansion, membangunkan penjaga dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, teriakan terdengar di mana-mana di mansion tuan kota. Banyak penjaga dengan cepat bergegas. Ji Tian Xing tidak peduli, dari saat dia melangkah ke mansion, dia telah memutuskan untuk mengakhiri ini secepat mungkin. Seperti kata pepatah, untuk menangkap bandit, tangkap biang keladinya terlebih dahulu. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya yang kuat di mansion, selama dia membunuh Qin Zheng, itu akan jauh lebih mudah. Namun, Qin Zheng adalah seorang kultifator yang kuat dari Sky Origin Stage. Dia telah dipersiapkan untuk ini. Ketika Ji Tian Xing menggunakan flash naga merah, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membentuk perisai biduk. Meskipun dia terpesona dan tampak sengsara, perisai biduk telah memblokir sebagian besar kekuatannya. Namun, Celestial di Persilp miliknya memblokir sebagian besar kekuatannya, dan dia hanya menderita luka ringan. Wuss! Tubuh Qin Zheng bersinar dengan lampu warna-warni. Dia bergegas keluar dari reruntuhan dalam sekejap. Ji Tian Xing, Anda sialan bajingan kecil. Karena Anda telah mengantarkan diri Anda ke depan pintu saya, saya pasti akan membunuh Anda malam ini. Bersiap untuk mati. Qin Zheng sangat marah. Dia meraung dengan wajah ganas. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke langit. Dia menatap Ji Tian Xing dari atas. Dia sangat marah sehingga rambut dan janggutnya semua berdiri. Tubuhnya memancarkan aura kekerasan yang membuat jubahnya berkibar. Ji Tian Xing berdiri di atas reruntuhan dan menatap Qin Zheng dengan dingin. Lagi pula kamu berada di Sky Origin Stage. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, saya bertanya-tanya berapa banyak serangan yang dapat Anda ambil dari saya. Saat dia berbicara, dia melepaskan Qi yang kuat. Tubuhnya bersinar dengan api emas. Pedang Dewa Harimau Putih. Ji Tian Xing menggeram pelan. Tubuhnya menyatu dengan api keemasan dan berubah menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya lebih dari seratus kaki. Us. Pedang emas besar memotong langit malam, membawa serta niat membunuh yang sangat kejam saat itu dengan kejam membanting ke arah Qin Zheng di langit malam. Api keemasan di sekitar pedang raksasa memadat menjadi bayangan Harimau Putih yang sebesar gunung. Itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, mengungkapkan niat membunuh yang bisa mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap mata, pedang suci Harimau Putih tiba di depan Qin Zheng. Api keemasan yang meluap menyelimuti sosoknya. Ekspresi Qin Zheng segera berubah, dan matanya menjadi sangat serius. Pada saat kritis, dia tahu bahwa Celestial Deeper Shield miliknya tidak akan mampu memblokir pedang suci Harimau Putih, jadi dia mengeluarkan mutiara yang sehitam tinta tanpa ragu-ragu. Night Release of Flowing Light, Tembok Air Hitam. Qin Zheng berteriak dengan suara rendah saat dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk menyuntikkan esensi sejatinya yang agung ke dalam mutiara hitam. Tiba-tiba, bola hitam seukuran telur melepaskan tirai air hitam, yang memadat menjadi penghalang air hitam, menghalangi di depannya. Hampir pada saat yang sama penghalang air hitam terbentuk, pedang suci Harimau Putih telah tiba dan dengan kejam menabrak penghalang air hitam. Ledakan. Pedang suci Harimau Putih dan penghalang air hitam bertabrakan dan meledak dengan suara tumpul. Dalam sekejap mata, black water barier runtuh dan hancur, berubah menjadi hujan hitam tanpa batas yang mengalir deras di mansion tuan kota. Api di sekitar pedang suci Harimau Putih juga benar-benar padam, dan pancarannya sangat redup. Meskipun penghalang air hitam hancur, kekuatan pedang suci Harimau Putih berkurang 60%. Ketika pedang suci Harimau Putih menusuk Qin Zheng dan mengirimnya terbang, organ dalamnya hanya terluka, dan dia tidak terluka parah. Sosok Qin Zheng menembus malam dan menabrak sebuah rumah dengan, celepuk, menghancurkan dua rumah di tempat dan mengubahnya menjadi reruntuhan. Setelah pedang suci Harimau Putih menghilang, sosok Jitian Xing muncul. Saat dia hendak mengejar Qin Zheng, lebih dari 30 penjaga lapis baja hitam bergegas keluar dari segala arah. Banyak penjaga memegang pedang dan pedang, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam sekejap mata, mereka mengelilinginya. Membunuh. Ada seorang pembunuh. Lindungi penguasa kota. Kita tidak bisa membiarkan orang ini kabur, bunuh dia. 30 lebih penjaga mengeluarkan raungan marah saat mereka mati-matian melancarkan pengepungan. Melihat pemandangan ini, Jitian Xing mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Qin Zheng, bajingan ini, sebenarnya memiliki harta untuk melindunginya. Aku harus berurusan dengannya secepat mungkin. Jika saya memperingatkan berbagai kekuatan di kota, saya khawatir itu tidak akan berakhir dengan baik. Dia tidak khawatir tentang kekuatan istetuan kota, tetapi ada banyak kaisar, anggota dari berbagai kekuatan besar, dan keluarga aristokrat yang tinggal di kota langit, dan situasinya sangat rumit. Hanya dengan mengakhiri pertempuran secepat mungkin dia bisa menyelesaikan dendam dengan lancar. Dengan demikian, Jitian Xing mengeksekusi bentuk kelima dari teknik pedang bintang terbang tanpa ragu sedikitpun. Hancurkan gunung dan sungai. Dia melambaikan tangannya dan membuat gerakan yang dalam dan tak terduga, dan sosoknya berteleportasi dan melintas di langit malam saat dia tanpa henti melepaskan banyak lampu pedang yang menyilaukan yang ditembakkan ke sekeliling. Suosh, suosh, suosh. Area dalam radius 100 meter diselimuti oleh cahaya pedang yang lebat, dan itu menjadi menyilaukan dan sangat kacau. 30 lebih penjaga segera diselimuti oleh lampu pedang yang tak terbatas, dan sosok mereka tenggelam. Orang-orang ini semuanya adalah ahli inti asal, dan ada lebih dari 20 dari mereka yang kekuatannya berada di bawah tingkat ke-6 tahap inti asal. Hanya 10 dari mereka yang telah mencapai tingkat ke-6 dari tahap inti asal. Ketika kekuatan penghancur gunung dan sungai meledak, ribuan lampu pedang meledak pada saat yang sama, dan ledakan keras yang mengguncang langit meledak. Area dalam radius 100 meter segera berubah menjadi kekacauan, dan itu menjadi keruh dan kacau hingga ekstrim. Dua tempat tinggal dan sebuah istana diledakkan hingga runtuh, dan menjadi reruntuhan yang menutupi tanah. 30 lebih penjaga tidak dapat melawan sama sekali, dan mereka langsung dicincang menjadi potongan-potongan oleh lampu pedang yang memenuhi langit, dan mereka berubah menjadi daging cincang. Qin Zheng baru saja merangkak keluar dari reruntuhan dan hendak mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam ke Jitian Xing, tetapi dia menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Dua tetua terhormat tahap asal surgawi yang baru saja tiba juga melihat adegan 30 lebih penjaga terbunuh dalam sekejap. Seketika, mereka bertiga dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Qin Zheng untuk sementara lupa menyerang, dan dia memandang Jitian Xing dengan wajah penuh keterkejutan, dan dia meraung tanpa sadar, meskipun dia hanya berada di tingkat kedua dari tahap asal surgawi, kekuatan tempurnya sebanding dengan tingkat kelima dari panggung asal surgawi. Apakah ini kekuatan putra kaisar? Setelah Jitian Xing membunuh 30 lebih penjaga dalam sekejap, dia berbalik untuk melihat Qin Zheng di langit malam dan melirik dua tetua terhormat berjubah ungu. Dia bisa menebak bahwa dua pria parubaya berjubah ungu itu seharusnya adalah dua tetua terhormat yang tersisa di kediaman gubernur kota. Tentu saja, kekuatan kedua tetua terhormat melampaui lima tetua terhormat yang dia bunuh sebelumnya, dan mereka berada di tingkat ketiga dari tahap asal surgawi. Sebelum Jitian Xing dapat menyerang lagi, Qin Zheng dan dua tetua terhormat berjubah ungu pulih dari keterkejutan mereka dan bergabung untuk melancarkan serangan bersama padanya. Bajingan, malam ini, aku akan merobekmu berkeping-keping. Beraninya kamu melakukan pembantaian di kediaman gubernur kota. Kamu telah melakukan kejahatan keji. Tidak peduli siapa kamu, kamu pasti akan mati malam ini. Aku pasti akan mengambil kepalamu untuk membayar jiwa tak bersalah yang mati sia-sia. Qin Zheng dan dua tetua terhormat meraum dengan marah, dan mereka menebas lampu pedang yang menutupi langit, dan mereka meledak ke arah Jitian Xing. 564 Jitian Xing tidak ragu untuk membuka sayap emasnya ketika puluhan bayangan pedang yang kuat menebasnya. Sayap Raja Wali Emas bersatu Sayap emas lebar langsung menutup dan melindungi tubuhnya. Pada saat berikutnya, bayangan pedang yang luar biasa mengalir seperti banjir yang deras dan menenggelamkan sosok Jitian Xing. Aura pedang besar dan bayangan pedang keras menebas sayap emas satu demi satu, menghasilkan suara, peng-peng-peng, yang teredam. Tubuh Jitian Xing bergetar dan jatuh dari langit ke tanah, menabrak reruntuhan dan memercikkan debu dan puing-puing batu. Qin Zheng dan dua pendeta berjubah ungu segera mengungkapkan ekspresi bersemangat. Mereka bertiga menutik turun dari langit dan ingin mengambil kesempatan untuk menyerang Jitian Xing dan membunuhnya. Mereka semua mengira Jitian Xing terluka dan mengendurkan kewaspadaan mereka. Mereka hanya memikirkan cara membunuh Jitian Xing. Namun, ketika mereka bergegas ke puncak reruntuhan, mereka tidak menemukan sosok Jitian Xing. Di tengah reruntuhan, nyala api merah yang menyelaukan tiba-tiba menyala, dan telapak tangan raksasa yang menyala yang menutupi langit muncul. Membakar telapak langit. Jitian Xing meningkatkan kekuatannya hingga batasnya dan mendesak red flame through fire yang tak ada habisnya untuk meledak dengan kekuatan paling kuat. Dia dengan keras mengecam Qin Zheng dan dua tuan berjubah ungu. Ekspresi Qin Zheng dan kedua konsekrator segera berubah dengan liar, mengungkapkan kengerian yang dalam di mata mereka. Merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam telapak tangan yang menyala, mereka bertiga merasakan ketakutan dan keputus asaan yang mendalam. Namun, mereka terlalu dekat dengan Jitian Xing dan kecepatan telapak tangan yang menyala itu terlalu cepat. Bahkan jika mereka merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin mengelak, itu sudah terlambat. Ledakan Dalam suara yang menghancurkan bumi, telapak tangan yang menyala itu menamparkan Qin Zheng dan kedua tuan itu dan membungkus mereka bertiga di langit malam. Pada saat itu, api merah yang menyilaukan menyinari langit malam dalam jarak satu kilometer, membuat seluruh mansyen tuan kota seterang siang hari. Gelombang api yang keras dan panas menyebar ke segala arah. Rumah-rumah dan bangunan di sekitar reruntuhan semuanya hancur berkeping-keping, runtuh dan runtuh. Kedua master itu lebih lemah dan secara alami tidak bisa menahan kekuatan dari burning sky palm. Tubuh mereka hancur seperti mangkuk porselen pecah, hancur berkeping-keping. Bahkan jubah ungu dan baju besi lembut yang mereka kenakan dibakar menjadi abu hitam oleh red flame through fire. Dalam sekejap mata, keduanya terbunuh di tempat oleh burning sky palm dan berubah menjadi abu dan debu, berhamburan di langit malam. Kekuatan Qin Zheng sedikit lebih kuat dan dia memiliki mutiara air hitam untuk melindunginya, jadi dia beruntung bisa bertahan. Dia terluka parah oleh telapak tangan yang menyala. Tubuhnya terbakar hitam seperti arang dan ditutupi dengan luka yang mengerikan dan bengkok, dengan darah yang terus-menerus keluar. Telapak api membungkusnya dan terbang ribuan meter ke langit malam sebelum api berangsur-angsur menghilang. Qin Zheng jatuh dari ketinggian seribu meter. Tubuhnya masih mengeluarkan asap hitam, seperti sepotong arang. Cederanya yang mengerikan menyebabkan kesadarannya menjadi buram. Dia tidak dapat mengendalikan momentum jatuhnya dan hampir kehilangan kesadaran. Bang! Dengan suara teredam, Qin Zheng jatuh keruntuhan dan menghancurkan lubang besar di tanah, memercikkan debu dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Dia berbaring di lubang besar dalam keadaan menyesal. Tubuhnya tertutup tanah dan kerikil, dan penampilan aslinya hampir tidak dapat dikenali. Dia berjuang untuk terbang keluar dari lubang yang dalam dan melarikan diri secepat mungkin. Desir! Pada saat ini, sebuah cahaya melintas di depannya dan sesosok muncul dari udara tipis. Qin Zheng mendonga dan melihat bahwa orang itu adalah Jitian Xing. Jitian Xing memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata dengan nada dingin, Qin Zheng, semuanya sudah berakhir. Berhentilah melawan. Wajah Qin Zheng berubah marah dan dia berteriak dengan enggan, Jitian Xing! Anda bajingan sialan, apakah Anda ingin membunuh kita semua? Saya beritahu Anda, saya adalah tuan kota yang ditunjuk oleh pengadilan kekaisaran. Anda tidak bisa membunuh saya. Jitian Xing menatapnya dengan merendahkan dan mencibir dengan jijik, jadi bagaimana jika Anda tuan kota yang ditunjuk oleh pengadilan kekaisaran? Anda berani mengirim seseorang untuk membunuh pangeran kekaisaran. Itu pelanggaran berat. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, apakah menurutmu pengadilan kekaisaran akan membalaskan dendammu dan mencari keadilan dari kediaman raja kekaisaran? Tubuh Qin Zheng menegang dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tahu betul bahwa pengadilan kekaisaran tidak akan pernah berselisih dengan kediaman raja kekaisaran hanya karena tuan kota. Status tuan kota jauh lebih rendah dari pangeran kekaisaran yang mulia. Memikirkan hal ini, sebuah ide melintas di benak Qin Zheng. Dia segera berteriak, Jitian Xing, jangan berani-berani memfitnah saya. Kapan saya mengirim seseorang untuk membunuh Anda? Bukti apa yang Anda miliki? Kaulah yang sombong dan lalim. Pertama, Anda melukai putra saya, Qin Feng. Kemudian, Anda masuk ke kediaman tuan kota di tengah malam dan memulai pembantaian tanpa alasan. Metodemu sangat kejam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan jika Anda adalah pangeran kekaisaran, Anda seharusnya tidak begitu kejam. Mendengar apa yang dia katakan, Jitian Xing mencibir dengan jijik. Huff, aku sudah menduga bahwa kamu akan menyangkalnya. Tapi itu tidak masalah. Saya sudah menyiapkan buktinya. Mari kita lihat bagaimana Anda akan berdalih. Saat dia berbicara, Jitian Xing mengeluarkan sepotong kristal perak gelap dari cincin interspatialnya dan menyuntikkan kekuatan inti sejati ke dalamnya. Tiba-tiba, kristal perak gelap menyala dengan cahaya perak dan memadat menjadi bola cahaya perak. Kemudian, sebuah gambar muncul. Dalam gambar, itu adalah rumah yang sepi dan terbengkalai. Di bawah langit malam yang suram, Jitian Xing sedang menginterogasi seorang pria kekar berbaju hitam. Pria kekar itu dipenuhi rasa takut. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata dengan suara yang dalam, Jitian Xing, kamu menang. Aku akan memberitahumu, aku akan mengaku. Nama saya Yubiao. Saya bergabung dengan Tuan Kota Liantian Kinzeng delapan tahun lalu. Jelas sekali, gambar dalam bola cahaya perak itu adalah adegan pengakuan Yubiao. Ketika Kinzeng melihat gambar di bola cahaya dan mendengar suara Yubiao, tubuhnya menegang dan hatinya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Kristal perekaman gambar. Jitian Xing, Bajingan, Anda sudah menyiapkan kristal perekaman gambar. Anda Bajingan, kamu sangat licik. Apa yang disebut kristal perekaman gambar adalah harta yang sangat langka dan berharga yang dapat merekam gambar dan suara. Hanya beberapa keluarga kaya dan pasukan kelas satu yang memiliki harta ajaib untuk mencatat peristiwa atau informasi penting. Kristal perekaman gambar di tangan Jitian Xing diberikan kepadanya oleh Yunyao. Dia selalu menyimpannya di cincin interspatial dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Sekarang, akhirnya berguna. Sesaat kemudian, dia menyingkirkan image recording kristal dan mencibir pada Kinzeng, Tentu saja, aku harus menahan diri ketika berhadapan dengan orang tercelah sepertimu. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, selama aku mengeluarkan image recording kristal dan memberikan buktinya ke pengadilan kekaisaran, mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Bagaimanapun, Anda layak mati. Kinzeng benar-benar putus asa. Dia hanya merasakan ketakutan dan penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Namun, dia masih menolak untuk menyerah dan berteriak dengan marah, Jitian Xing. Aku mengaku kalah kali ini. Aku telah meremehkanmu. Tapi jika kau membunuhku, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Sebaliknya, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi Anda. Mengapa Anda tidak mengampuni hidup saya dan kita bisa berdamai? Saya tidak akan membalas dendam di masa depan. 565 Begitu Kinzeng mendengar kata-kata Jitian Xing, dia menghela nafas lega. Secara alami, dia tahu bahwa Jitian Xing mungkin tidak akan membunuhnya. Masih ada kesempatan. Bahkan saat dia bersuka cita dalam hati, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan mulai menawar dengan Jitian Xing. Jitian Xing, kamu memang orang yang pintar. Putraku, Kin Feng, menyinggungmu dan kamu melukainya dengan parah. Anda bahkan melumpuhkannya. Kami akan menghapus hutang ini dan saya tidak akan pernah membalas dendam dari Anda lagi. Dendam kita sudah berakhir. Inilah sikap saya. Adapun ketulusan saya, kita bisa membicarakannya nanti. Meskipun dia dikalahkan dan memohon belas kasihan, Kinzeng tidak menangis. Dia masih mempertahankan martabat dan kekuatan seorang penguasa kota. Apalagi, dia tahu bahwa berbagai vaksi dan ahli di kota telah disiagakan. Selama dia bisa mengulur waktu, dia bisa melarikan diri saat para ahli dari berbagai vaksi tiba. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk melawan dan menangkap atau membunuh Jitian Xing. Sayangnya, Jitian Xing telah melihat pikirannya dan tidak memberinya kesempatan. Bang, bang, bang. Jitian Xing mengulurkan tangannya dan menamparkan tubuh Kinzeng puluhan kali, menyegel meridian dan titik akupunturnya. Dalam sekejap mata, kekuatan Kinzeng disegel, dan dia menjadi orang lemah yang bahkan tidak bisa mengikat seekor ayam, menunggu untuk disembeli. Jitian Xing menggendongnya di tangannya seolah-olah dia sedang menggendong anak ayam. Sosoknya melintas saat dia meninggalkan mansion tuan kota. Swosh! Sosok Jitian Xing terbang melintasi langit dan menghilang ke dalam malam dalam sekejap mata. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Setelah puluhan napas, aliran cahaya terbang dari segala arah mansion tuan kota. Lusinan pakar Divine Prime muncul. Pakar Divine Prime ini berasal dari berbagai vaksi. Ada murid dari keluarga aristokrat, pemimpin dari berbagai vaksi, dan beberapa pangeran dari kediaman kekaisaran. Semua orang disiagakan oleh pertarungan di City Lords Mansion dan datang untuk memeriksa situasinya. Namun, ketika mereka tiba di dekat mansion tuan kota, mereka bersembunyi di kegelapan dan mengamati situasi dengan tenang. Lebih dari setengah rumah tuan kota telah berubah menjadi reruntuhan, tetapi barisan pertahanan masih utuh. Berbagai ahli hanya bisa mengamati secara rahasia, menganalisis situasi di depan mereka, dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Setengah jam kemudian, berita penyerangan di mansion tuan kota telah menyebar. Arus bawah melonjak di kota Liantian. Pembangkit tenaga dari berbagai kekuatan semuanya memperhatikan mansion tuan kota, menunggu hasilnya. Saat ini, Ji Tianxing telah meninggalkan kota Liantian bersama Qin Zheng. Puluhan mil di selatan kota, di sebuah gua gelap di puncak gunung yang curam. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan melemparkan Qin Zheng ke tanah. Qin Zheng jatuh ke tanah yang dipenuhi kerikil. Seluruh tubuhnya tertutup debu dan pecahan batu. Dia terlihat sangat menyedihkan. Dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya saat dia memelototi Ji Tianxing dan menggeram. Ji Tianxing, apa yang kamu coba lakukan? Ji Tianxing duduk di atas batu besar di depannya dan memandangnya dengan tenang. Dia tersenyum dan berkata, apalagi yang bisa saya lakukan. Tentu saja, kita berbicara tentang uang yang Anda bayarkan untuk hidup Anda. Apakah Anda tidak ingin mengulur waktu dan berdiskusi dengan saya perlahan? Sekarang, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Saya memiliki seluruh waktu di dunia untuk berbicara dengan Anda secara perlahan. Wajah Qin Zheng menjadi sangat jelek. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan kebencian. Baru sekarang dia menyadari bahwa pemuda berusia 18 tahun di depannya ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat licik. Tidak peduli pemikiran dan rencana apa yang dia pikirkan, mereka tidak bisa lepas dari mata Ji Tianxing. Dia sepenuhnya berada di bawah kendali Ji Tianxing. Tidak ada ruang baginya untuk melarikan diri atau melawan. Setelah hening sejenak, Qin Zheng tidak punya pilihan selain menenangkan diri. Dia berkata dengan suara rendah, Ji Tianxing, selama kamu membiarkanku pergi, aku bersedia memberimu setengah dari kekayaan istana tuan kota. Kota Liantian menguasai kota utama. Ada puluhan desa dan kota di sekitarnya. Setidaknya ada beberapa juta orang secara total. Di dalam perbatasan kota Liantian, ada banyak sumber daya berharga dan urat mineral yang dapat menghasilkan kekayaan dan sumber daya dalam jumlah besar setiap tahun. Setengah dari kekayaan kota Liantian jelas merupakan jumlah kekayaan yang mengejutkan. Namun, Ji Tianxing sama sekali tidak bersemangat. Sebaliknya, seringai di wajahnya semakin dalam. Suosh! Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang naga hitam dan menekannya ke leher Qin Zheng. Dia berteriak menghina, Qin Zheng, kamu akan mati, dan kamu masih berani mempermainkanku. Kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Ji Tianxing tahu dengan jelas bahwa setengah dari kekayaan kota Liantian mungkin terdengar menarik, tapi itu hanya janji kosong dari Qin Zheng. Tidak mungkin baginya untuk memenuhinya. Selama Qin Zheng bisa bertahan malam ini, Qin Zheng pasti akan membalas dendam padanya di masa depan. Oleh karena itu, dia harus menggunakan metode lain untuk membunuh Qin Zheng. Qin Zheng, serahkan space ring. Ekspresi Qin Zheng segera berubah. Dia tanpa sadar mengepalkan tangan kirinya dengan erat dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang intens. Cincin luar angkasa berisi semua kekayaan dan rahasianya. Itu lebih penting daripada nyawanya. Bagaimana dia bisa menyerahkannya dengan begitu mudah? Ketika Ji Tianxing melihat bahwa Qin Zheng tidak mau menyerah, dia tidak membuang waktu dan menusukkan pedangnya ke kaki kiri Qin Zheng. Swash! Darah berceceran dan lubang berdarah muncul entah dari mana. Namun, itu tidak melukai meridian dan pembuluh darah Qin Zheng. Qin Zheng mengertakkan gigi dan tidak bersuara. Dia masih memegang space ring dengan erat dan menatap Ji Tianxing. Ji Tianxing terus mengacungkan pedang naga hitam dan menikam Qin Zheng lebih dari 30 kali, meninggalkan deretan lubang berdarah di kaki Qin Zheng. Namun, semua luka menghindari bagian vitalnya. Qin Zheng, kamu dapat memilih untuk bertarung sampai mati. Namun, aku akan menusukmu 990 kali dan membiarkanmu merasakan kematian dengan seribu luka. Sekarang kamu ada di tanganku, hidup dan matimu ada di tanganku. Wajah Qin Zheng memucat, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan. Tubuhnya mulai gemetar. Jika seseorang ditikam lebih dari seribu kali, dia akan ditusuk menjadi saringan dan darahnya akan terkuras hingga kering. Terus hidup setelah menahan rasa sakit seperti itu bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Qin Zheng ragu-ragu dan menimbang pro dan kontra. Dia menderita dan berjuang di dalam hatinya. Ji Tianxing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memegang pedang naga hitam tanpa ekspresi dan menikam Qin Zheng lagi dan lagi. Setelah beberapa saat, Qin Zheng ditusuk lebih dari 40 kali. Dia sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia menyerahkan Space Ring dengan putus asa. Dia membuka segel pada cincin itu dan menyerahkannya kepada Ji Tianxing. Ji Tianxing mengambil cincin interspatial dan memeriksanya dengan indra spiritualnya untuk memeriksa barang-barang di dalamnya. Dia melihat ada ruang dengan radius 10 meter di Space Ring Qin Zheng. Itu seukuran ruang rahasia. Ada segala macam sumber daya dan harta yang menumpuk di dalamnya. Mereka memancarkan spirit ki yang sangat kaya dan bersinar dengan kecemerlangan warna-warni. Ada batu roh berkualitas tinggi, permata berwarna-warni, banyak ramuan, senjata, peralatan, bahan, dan sebagainya. Selain itu, ada banyak harta aneh yang bahkan tidak dapat diidentifikasi oleh Ji Tianxing. Tidak hanya itu, ada juga dua peti besar di sudut ruang rahasia. Peti itu terbuat dari besi meteorik hitam. Mereka sangat kokoh dan tangguh. Mereka sebanding dengan harta surga asal. Peti besi meteorik diukir dengan pola susunan. Mereka disegel oleh susunan asal surga yang kuat dan memancarkan aura yang kuat dan misterius. 566. Ji Tianxing mengeluarkan dua peti besi meteorit dan meletakkannya di tanah di depan Qin Zheng. Ketika dua peti besi meteorit mendarat di tanah, mereka mengeluarkan suara, celepuk. Rupanya, mereka sangat berat. Qin Zheng terbaring di tanah berlumuran darah. Seluruh tubuhnya masih gemetar, dan dia terus mengerang kesakitan. Ketika dia melihat kedua peti itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Muridnya menyempit, dan jejak kepanikan dan ketakutan melintas di matanya. Ji Tianxing menatapnya tajam dan bertanya, ada apa di kedua peti ini? Mata Qin Zheng agak mengelak. Dia tergagap, tidak ada, hanya beberapa harta dan permata biasa. Ji Tianxing tentu saja tidak mempercayainya. Dia mencibir, begitukah, buka dan mari kita lihat. Qin Zheng berbaring di tanah dan menolak untuk bergerak. Dia juga menolak memberi tahu cara membuka peti. Ji Tianxing mengerutkan kening. Dia memegang pedang naga hitam dan menusuk selusin lubang berdarah di tubuh Qin Zheng. Qin Zheng benar-benar pingsan. Dia mengejang kesakitan, dan napasnya menjadi tidak menentu dan cepat. Kekuatan hidupnya juga cepat memudar dengan kehilangan darah. Rasa sakit dan ketakutan menyiksanya, dan dia tidak bisa lagi bertahan. Dia meraung dengan suara serak, Ji Tianxing. Berhenti, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu segalanya. Kemudian, suaranya bergetar, dan dia sesekali memberi tahu cara membuka peti. Ji Tianxing berhasil membuka peti besi meteorit pertama. Dia melihat ada lebih dari empat puluh buku kuno di peti itu. Setiap buku memiliki sejarah lebih dari seratus tahun. Mereka terlihat sangat tua, dan mereka memancarkan aura kental dan berat. Ji Tianxing mengambil selusin buku kuno dan meliriknya. Dia menemukan bahwa buku-buku kuno ini semuanya adalah panduan seni bela diri. Kitab suci racun pengumpul roh, ilmu pedang tujuh bunuh, pedang pelangi terbang tanpa jejak, pisau bulu fantasi tak berperasaan, teknik matahari fantasi delapan arah. Semuanya adalah seni bela diri kelas surga. Ji Tianxing mengangkat alisnya, nada suaranya penuh kejutan. Di benua Tianxuan, seniman bela diri Tianyuan Rilem adalah master seni bela diri yang langka. Di sembilan wilayah selatan, seorang ahli tahap asal langit dapat mendukung sekte seni bela diri yang kuat. Bahkan di Central Clients, di mana seni bela diri berkembang, kultifator Heaven Origin Stage adalah sosok yang dihormati. Mereka bisa menguasai kota atau membangun keluarga kaya. Untuk pembudidaya tahap asal langit, seni bela diri tingkat langit jauh lebih berharga dan penting daripada peralatan dan manik-manik tingkat langit. Lagi pula, senjata, peralatan, dan pil kelas surga tidak dapat menciptakan elit Yuan surgawi, tetapi seni bela diri kelas surga bisa. Teknik budidaya kelas surga dibagi menjadi kelas rendah, kelas tinggi, dan kelas atas. Bahkan jika itu adalah teknik kultifasi tingkat surga tingkat rendah biasa, itu masih merupakan harta yang tak ternilai harganya. Bahkan jika seseorang memiliki uang, tidak ada pasar untuk itu dan sangat sulit untuk membelinya. Ada lebih dari 40 buku rahasia di kotak besi meteorit ini. Nilai mereka sangat beragam. Metode penanaman dan manual rahasia ini cukup untuk menghidupi keluarga kaya selama 2 hingga 300 tahun. Ji Tianxing menatap Qin Zheng dengan mata tajam, dan berkata dengan nada main-main, Qin Zheng, manual teknik kultifasi ini adalah apa yang telah Anda rampas setelah menjadi penguasa kota selama bertahun-tahun, bukan? Huh, sepertinya kau merencanakan sesuatu yang besar. Ji Tianxing tentu saja menebak bahwa Qin Zheng telah menjarah manual teknik budidaya ini karena dia ingin membangun keluarga kaya dan membawa kemakmuran bagi keluarga Qin selama ratusan tahun. Fakta membuktikan bahwa dia telah menebak dengan benar. Qin Zheng mengerutkan kening dan berkata dengan suara serak, Meskipun aku tuan kota, aku hanya antek istana kekaisaran. Identitas dan status saya semuanya diberikan oleh pengadilan kekaisaran dan dapat diambil oleh pengadilan kekaisaran kapan saja. Di Central Plains, hanya ketika kekuatannya sendiri cukup kuat dia bisa dianggap sebagai ahli sejati. Sama seperti tiga keluarga kuno, jika mereka cukup kuat, bahkan pengadilan kekaisaran harus mewaspadai mereka. Meskipun Ji Tianxing membenci karakternya, dia setuju dengan apa yang dia katakan. Dalam dunia seni bela diri, yang kuat dihormati, ini adalah kebenaran yang tidak pernah berubah. Dia mengobrak abrik kotak besi meteorit dan menemukan teknik kultivasi yang disebut, 5 ekstrim Tianxing, di antara 40 manual rahasia. Karena nama teknik kultivasi ini sama dengan miliknya, dia tertarik dan melirik beberapa kali lagi. Pada pandangan pertama, dia menyadari bahwa teknik kultivasi, 5 ekstrim Tianxing, ini adalah teknik rahasia yang berfokus pada pengembangan kekuatan 5 elemen. Selain itu, ini adalah teknik kultivasi tingkat atas tingkat surga. Ada pepatah di buku itu bahwa segala sesuatu di dunia berasal dari 5 elemen. Tidak peduli apakah itu bunga, pohon, debu, batu, burung, binatang buas, angin, hujan, guntur, atau kilat, semuanya berasal dari kekuatan 5 elemen. Selama kekuatan 5 elemen dikembangkan secara ekstrim, seseorang dapat mengendalikan kekuatan segala sesuatu dan memiliki kekuatan yang sama dengan langit dan bumi. Mereka akan memiliki kekuatan tak tertandingi yang dekat dengan dewa. Melihat ini, mata Jitianxing berbinar dan sebuah ide muncul di benaknya. Teknik sabar, teknik pedang, dan teknik kultivasi mental kekuatan internal itu tidak berguna bagiku. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Dao Kenshin. Tapi teknik kultivasi 5 ekstrim Tiansing ini adalah yang paling cocok untuk saya kultivasi saat ini. Saya belum bisa mengolah kekuatan tanah dan kayu, jadi kemajuan kekuatan saya lambat. Jika saya mengolah teknik kultivasi ini, saya akan dapat membuat kemajuan pesat dan kekuatan saya akan meningkat dengan cepat. Memikirkan hal ini, dia memasukkan teknik kultivasi 5 ekstrim Tiansing ke dalam cincin luar angkasa dan menyimpannya untuk studi dan kultivasi di masa mendatang. Selanjutnya, Jitianxing melihat teknik kultivasi lainnya dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah teknik kultivasi tingkat bawah surga dan tidak terlalu berguna baginya. Jadi, dia memasukkan lebih dari 40 teknik kultivasi kembali ke kotak besi meteorit dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Teknik kultivasi yang telah dikumpulkan Qin Zheng selama puluhan tahun semuanya diambil oleh Jitianxing. Jantungnya hampir berdarah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang dia akan kehilangan nyawanya, bagaimana dia bisa terikat pada hal-hal duniawi. Pada saat ini, Jitianxing memegang batu emas seukuran kepalan tangan di tangannya dan melihatnya. Batu emas berbentuk oval ini ditempatkan di bagian bawah kotak besi meteorit dan ditutupi oleh lebih dari 40 teknik budidaya, tetapi dia menemukannya. Dia memegang permukaan batu emas yang tidak rata di tangannya dan merasa seolah-olah sedang memegang batu besar seberat 10 ribu pon. Itu sangat berat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan misterius dan kuat di dalam batu emas itu. Tapi itu bukan salah satu dari lima elemen dan tampaknya sangat misterius. Jitianxing melihatnya berulang kali untuk sementara waktu, tetapi masih tidak dapat menemukan harta karun seperti apa batu emas ini, jadi dia bertanya, batu emas yang kamu kumpulkan ini seharusnya menjadi harta yang langka, bukan? Kinzeng menatap batu emas untuk beberapa saat dan kemudian berkata dengan suara serak, itu adalah sesuatu yang saya temukan di reruntuhan lebih dari 20 tahun yang lalu. Itu adalah meteorit yang aneh. Saya mempelajarinya selama bertahun-tahun dan hanya dapat memastikan bahwa itu adalah meteorit, tetapi saya tidak tahu apa pengaruhnya. Selain dapat merangsang gravitasi misterius, batu emas ini tidak memiliki kegunaan lain, jadi saya memasukkannya ke dalam kotak dan menyimpannya. Saya hampir melupakannya. Merangsang gravitasi misterius, Ji Tianxing sedikit mengernyit dan sedikit keraguan muncul di matanya. Pada saat ini, suara Burial of Heaven tiba-tiba terdengar di benaknya. Tianxing, ini bukan meteorit biasa, tapi sepotong emas dewa bintang. Harta karun yang luar biasa seperti itu hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Di mata orang-orang biasa ini, itu adalah batu yang tidak berguna. Betapa konyolnya? 567. The Burial of Heaven, yang sedang dalam tidur nyenyak dan pemulihan, tiba-tiba berinisiatif untuk mengingatkan Ji Tianxing. Ini membuat Ji Tianxing menyadari bahwa Stellar Divine Gold di tangannya pasti merupakan harta yang sangat berharga. Kalau tidak, pemakaman surga tidak akan pernah terkejut, apalagi mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia diam-diam terkejut dan dengan cepat menanyakan Burial of Heaven dengan pikirannya. Pemakaman surga, harta macam apa yang merupakan Stellar Divine Gold? Apa efeknya? The Burial of Heaven berkata dengan suara rendah dan penuh semangat, emas ilahi Stellar biasanya hanya muncul di kedalaman langit berbintang di Bima Sakti. Hanya setelah bintang dari bintang siklus surgawi jatuh dan berubah menjadi meteor, barulah ia dapat membentuk Stellar Divine Gold. Efeknya luar biasa dan luar biasa. Selama Anda menggunakannya dengan benar, itu akan memiliki kegunaan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, dengan kekuatan dan sarana Anda saat ini, Anda tidak akan dapat mengeksploitasi 1% pun dari efeknya yang luar biasa. Anda hanya perlu tahu bahwa Stellar Divine Gold ini adalah bahan yang digunakan untuk menempa senjata dewa tertinggi. Meskipun penjelasan Burial of Heaven tidak jelas, Jitian Singh masih kaget dan ragu setelah mendengarnya. Bahan yang digunakan untuk menempa senjata suci tertinggi. Burial of Heaven, apa kualitas senjatamu saat berada di puncakmu? Apakah itu juga merupakan senjata ilahi tertinggi? Tentu saja. The Burial of Heaven menjawab dengan nada serius dan berkata dengan suara yang dalam, ambil Stellar Divine Gold ini dulu. Aku akan mengajarimu cara menggunakannya nanti. Ketika Anda cukup kuat, Anda mungkin dapat menemukan lebih banyak Stellar Divine Gold dan membantu saya menempa ulang Divine Sword Bodi saya. Oke, Jitian Singh setuju tanpa ragu. Dia dengan cepat menyimpan Star Divine Gold ke dalam cincin spasialnya dan menyimpannya. Kemudian, dia membuka kotak besi meteorit kedua. Dia melihat bahwa itu diisi dengan semua jenis surat, arsip, buku rekening, dan lebih dari selusin gulungan mewah. Dia mengambil surat, file, dan buku rekening dan meliriknya. Ekspresi wajahnya menjadi halus dan sudut mulutnya melengkung menyeringai. Sebaliknya, ekspresi dan mata Qin Zheng menjadi sangat jelek, penuh dengan keputusasaan dan kemarahan. Itu karena surat-surat, file, dan buku rekening ini mencatat surat-surat rahasia yang dia tukarkan dengan berbagai kekuatan, tagihan transaksi, rencana, dan sebagainya. Bahkan ada banyak informasi rahasia yang melibatkan beberapa orang penting di Istana Kekaisaran dan Tuannya, Pangeran Ketiga. Selama 60 tahun Qin Zheng menjadi tuan kota di kota Liantian, dia telah mencoba segala cara untuk menemukan pendukung, menjilat berbagai kekuatan besar, dan mengikat banyak keluarga dan ahli. Dia tidak hanya harus memenuhi tugasnya sebagai tuan kota, tetapi dia juga harus membayar upeti dan pajak ke pengadilan Kekaisaran. Apakah itu untuk menjilat orang-orang di atas atau untuk memenangkan orang-orang di bawah, itu akan menghabiskan banyak kekayaan dan sumber daya. Qin Zheng tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat, jadi dia tidak memiliki kekuatan atau kekayaan. Jika dia ingin mendapatkan kekayaan dan sumber daya yang cukup, dia hanya bisa memikirkan segala macam cara untuk melawan, merampok, dan menyakiti orang lain dan orang-orang. Dalam proses penjarahannya, tidak dapat dihindari bahwa dia harus memusnahkan banyak keluarga dan sekte kecil, serta warga sipil dan pedagang yang tak terhitung jumlahnya. Secara keseluruhan, status dan kekuatan Qin Zheng hari ini dibangun di atas akumulasi jiwa dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya berlumuran darah, dan tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Dia benar-benar penuh dengan kejahatan. Namun, Qin Zheng adalah orang yang licik, dan dia menyimpan semua bukti dan catatan kejahatannya. Dia juga meninggalkan rencana cadangan dan membuat persiapan yang cukup, jika dia ditinggalkan dan dikorbankan oleh tuan dan sekutunya, dan dia tidak berdaya untuk melawan. Dia memiliki kelemahan dari kekuatan dan ahli itu di tangannya, sehingga dia bisa duduk di kursi tuan kota dengan hati nurani yang bersih. Tapi sekarang, semua bukti telah jatuh ke tangan Ji Tian Xing. Setelah Ji Tian Xing membolak-balik selusin surat, file, dan buku akun, dia memasukkannya kembali ke kotak besi meteorit dan memasukkannya ke cincin luar angkasa. Dia perlahan berjalan di depan Qin Zheng dan berkata sambil tersenyum, Qin Zheng, saya sangat terkejut dengan hadiah yang Anda berikan kepada saya. Untungnya, saya menggerebek mansion tuan kota malam ini dan membuat Anda lengah, jadi saya berhasil menangkap Anda. Jika Anda siap dan memberitahu semua kekuatan dan ahli untuk membantu saya, saya tidak akan dapat melakukan apapun untuk Anda. Pasukan Qin Zheng jelas tidak lemah. Jika dia dipersiapkan dengan baik, dia setidaknya bisa mengumpulkan 20 hingga 30 ahli tahap asal surga untuk membantunya. Bagaimanapun, dia adalah tuan kota dari kota Lian Tian, seorang tiran. Bagaimana dia bisa dengan mudah terprovokasi? Namun, dia meremehkan kekuatan Ji Tian Xing. Dia berpikir bahwa beberapa konsekrator di rumah tuan kota dapat dengan mudah menyingkirkan Ji Tian Xing. Selain itu, dia tidak pernah bermimpi bahwa Ji Tian Xing akan begitu berani menerobos masuk ke rumah tuan kota sendirian. Tidak peduli seberapa liciknya dia, dan seberapa dalam jaringan kekuatannya, tidak ada gunanya ketika dia bertemu dengan seseorang yang kejam seperti Ji Tian Xing. Di hadapan kekuatan absolut, semua skema dan sekutu tidak berguna. Tubuh Qin Zheng gemetar, seperti binatang buas yang akan mengamuk. Dia menatap Ji Tian Xing dengan mata merah. Dia meraung dengan suara serak, Ji Tian Xing. Anda sebaiknya berpura-pura tidak melihat apa-apa. Hal-hal itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda sentuh. Jika Anda berani membocorkan berita, Anda akan melibatkan banyak kekuatan dan ahli. Tembakan besar yang terhormat itu bukanlah orang yang bisa Anda sakiti. Ketika saatnya tiba, Anda akan mendapat masalah besar. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu akan dihancurkan sampai mati oleh orang-orang hebat dan ahli itu. Biarkan saya memberi Anda nasihat. Kembalikan kotak besi meteorit kepadaku. Ini akan baik untuk kita berdua. Qin Zheng tidak berusaha menakutinya. Dia tahu betul bahwa surat, file, dan buku rekening di dalam kotak itu terkait dengan lebih dari 10 tuan kota, lusinan keluarga dan sekte kaya. Bahkan dua pangeran istana kekaisaran, serta beberapa komandan dan jenderal, terlibat. Namun, dia tidak mengenal Ji Tianxing, juga tidak mengetahui sifat Ji Tianxing. Bibir Ji Tianxing melengkung membentuk senyuman dingin. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan nada mengejek, Qin Zheng, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, bagaimana saya bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung dan memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam. Kamu daging mati, tapi bukan aku yang akan membunuhmu. Pengadilan kekaisaran akan mengeksekusimu. Adapun kekuatan-kekuatan yang terlibat, apa hubungannya dengan saya? Jangan bilang pasukan itu berani membunuh jalan mereka ke kediaman kekaisaran dan membalas dendam padaku. Mendengar kalimat terakhirnya, Qin Zheng benar-benar pingsan. Dia benar-benar terdiam. Kekuatan dan tembakan besar itu sangat terhormat baginya. Dia tidak mampu menyinggung mereka. Tapi bagi Ji Tianxing, putra mahkota, mereka bukan apa-apa. Sebagai putra mahkota kediaman kekaisaran, dia adalah salah satu orang paling terhormat di benua ini. Ji Tianxing, kamu. Semakin Qin Zheng memikirkannya, semakin marah dia. Dalam keputus asaan, dia memuntahkan setegup darah dan pingsan. Ji Tianxing membawanya keluar dari gua, terbang ke langit malam yang gelap, dan terbang ke selatan secepat kilat. Selanjutnya, dia pergi ke pengadilan kekaisaran untuk menyerahkan Qin Zheng dan kotak besi meteorit yang penuh dengan bukti ke pengadilan kekaisaran. Sebagai putra mahkota, mengapa dia takut dengan skema 568? Ji Tianxing melesat menembus langit malam secepat kilatan cahaya. Sekitar dua jam kemudian, dia melintasi pegunungan yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di kaki Heaven Reaching Peak. Sesampainya di pengadilan kekaisaran lagi, Ji Tianxing menaiki tangga Blue Estone dengan mudah dan bergegas ke pengadilan kekaisaran di puncak gunung. Itu adalah kegelapan sebelum fajar. Heaven Reaching Peak diselimuti malam yang gelap, tampak sunyi dan tenteram. Selain penjaga pengadilan kerajaan yang berpatroli, pada dasarnya tidak ada orang yang bergerak di sekitar puncak pencapaian surga. Tidak lama kemudian, Ji Tianxing memanjat tangga Blue Estone di tengah gunung. Ada gerbang gunung yang mengjulang tinggi di tengah gunung, dijaga oleh banyak pengawal istana. Kapten pengawal pengadilan kekaisaran dengan baju besi emas menghentikan Ji Tianxing dan bertanya kepadanya tentang identitas dan tujuannya. Ji Tianxing mengeluarkan token pangeran kekaisaran dan berkata dengan suara bermartabat, Aku punya sesuatu untuk dilaporkan ke pengadilan kekaisaran. Mengapa kamu masih belum bergerak? Kapten pengawal pengadilan kekaisaran ingin melepaskannya, tetapi ketika dia melihat Ji Tianxing membawa seorang pria parubaya berdarah di tangannya, dia tidak bisa tidak melihat lagi. Dengan satu pandangan, kapten pengawal pengadilan kekaisaran tercengang, dan jejak kengerian melintas di matanya. Dia melihat sejenak dan menyadari bahwa pria parubaya yang terluka parah dan tidak sadarkan diri sebenarnya adalah penguasa kota surga yang mencapai kota. Kapten penjaga pengadilan kekaisaran mengerutkan kening dan menatap Ji Tianxing dengan tajam. Dia bertanya, Pangeran Tianxing, bolehkah saya bertanya apa yang sedang terjadi? Bagaimana City Lord of Heaven Reaching City terluka dan ditangkap oleh Anda? Ji Tianxing menatapnya dengan dingin dan memarahi, Apa hubungannya denganmu? Saya ingin melihat guru kerajaan. Anda hanya harus pergi dan melaporkan ini kepadanya. Dia tahu betul bahwa meskipun dia adalah pangeran kekaisaran yang mulia, dia tidak dapat dengan mudah bertemu dengan kaisar-kekaisaran. Jika dia bisa bertemu dengan guru kerajaan, dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan lancar. Setelah dimarahi olehnya, Kapten pengawal istana tidak berani bertanya lagi. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Pangeran Tianxing, yang mulia guru kekaisaran telah mengasingkan diri di Star Peking Platform untuk memahami misteri surga. Yang mulia guru kerajaan tidak bisa diganggu. Saya hanya bisa melaporkan berita itu kepada Komandan Yan, yang akan menyampaikannya kepada Yang Mulia Kaisar. Komandan Yan yang dia sebutkan adalah salah satu komandan penjaga istana kekaisaran. Dia menjaga istana langit dan bumi dan bertanggung jawab untuk melaporkan informasi. Ji Tianxing mengerutkan kening. Dia tidak punya pilihan selain menganggup dan berkata, kalau begitu pergi dan laporkan dengan cepat. Jangan tunda. Kapten penjaga menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia dengan cepat berbalik dan pergi, berlari menuju istana langit dan bumi di puncak gunung. Ji Tianxing membawa Qin Zheng yang tidak sadarkan diri dan berdiri di alun-alun di tengah gunung, dengan sabar menunggu. Untuk mencegah luka Qin Zheng menjadi terlalu parah, menyebabkan dia berdarah terlalu banyak dan mati sebelum waktunya, dia tidak punya pilihan selain mengedarkan energinya untuk menekan luka Qin Zheng, memungkinkan dia untuk hidup beberapa jam lagi. Di puncak gunung, di istana kekaisaran. Di sebelah kiri istana langit dan bumi adalah sebuah istana yang megah. Itu adalah istana timur, tempat tidur putra surga, Long Yun Xiao. Saat ini sudah larut malam, tetapi dia sedang tidak ingin tidur atau berkultivasi. Dia saat ini berada di atap istana timur, bersandar di kornis ubin emas. Wajahnya setenang air, sedikit memerah. Matanya diam-diam menatap bulan sabit dan bintik-bintik bintang di langit malam. Dia memegang kendi anggur giyok putih di tangannya. Dari waktu ke waktu, dia akan mengangkat kepalanya dan meminum beberapa suap anggur kental. Anggur di dalam kendi bukanlah anggur buah roh yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Itu benar-benar anggur yang kering dan kuat yang membakar tenggorokan dan hati. Long Yun Xiao jarang minum anggur di masa lalu. Bahkan jika dia melakukannya, itu akan menjadi anggur buah roh yang seperti nektar halus. Namun, sejak pemilihan permaisuri, dia semakin sering minum, dan dia hanya minum anggur kental. Sekarang, dia telah duduk di atap hampir sepanjang malam. Anggur di dalam kendi hampir habis. Long Yun Xiao mengangkat kepalanya lagi dan meminum seteguk anggur kental terakhir di dalam kendi. Wajahnya yang tampan menjadi semakin merah dan semakin merah. Di atap tidak jauh di belakangnya berdiri seorang wanita cantik berbaju hijau. Dia tidak lain adalah An Su Wan. Cahaya bulan tumpah di tubuhnya, membuat sosoknya kabur dan tidak jelas. Selain menawan dan cantik, ada juga rasa sepi. Dia diam-diam menatap Long Yun Xiao yang bersandar di kornis. Mata jernihnya mengandung jejak kekhawatiran dan belas kasihan. Namun, dia hanya bisa menonton. Dia tidak berdaya untuk mengatakan apapun. Saat ini, sesosok emas muncul di alun-alun di depan istana. Itu adalah kapten pengawal istana yang menjaga gerbang gunung. Dia bergegas menaiki puncak gunung secepat angin dan hendak melewati alun-alun dan bergegas ke istana langit dan bumi. Long Yun Xiao melihat sekilas kapten pengawal istana dari sudut matanya. Dia segera mengerutkan kening. Suara mendesing. Sosoknya melintas dan melesat melintasi langit malam seperti aliran cahaya. Dia terbang beberapa ratus meter jauhnya dan menghentikan kapten pengawal istana. Ini tengah malam. Mengapa kamu panik? Long Yun Xiao menatap kapten pengawal istana dan bertanya dengan suara bermartabat. Kapten pengawal istana dengan cepat berhenti dan membungkuh. Salam, Yang Mulia. Melapor ke Yang Mulia, ada seorang pangeran kekaisaran bernama Ji Tian Sing menunggu di gerbang gunung. Dia berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada guru kerajaan. Ji Tian Sing. Long Yun Xiao mengerutkan kening lagi. Jejak raguan melintas di matanya. Apa yang dia lakukan di sini? Kapten pengawal istana menjawab dengan jujur, saya telah bertanya kepadanya mengapa dia ada di sini, tetapi dia menolak memberi tahu saya. Dia menahan Tuan Kota Liantian. Tuan Kota Liantian dipenuhi luka dan tidak sadarkan diri. Sungguh pemandangan yang tragis. Saya melihat bahwa dia tidak datang dengan niat baik, jadi untuk sementara saya meninggalkannya di gerbang gunung. Saya akan pergi ke Istana Langit dan Bumi untuk melapor ke Komandan Yan. Setelah mendengar kapten pengawal istana, Alis Long Yun Xiao terjalin erat. Matanya terus berubah saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Tuan Kota Liantian, Qin Zheng, tampaknya adalah pesuruh pangeran ketiga. Bagaimana Ji Tian Sing bisa menangkap Qin Zheng dan bahkan melukainya? Mungkinkah dia memiliki konflik dengan Qin Zheng? Itu tidak benar. Ji Tian Sing membawa Qin Zheng ke Imperial Tutor di tengah malam. Pasti ada sesuatu yang penting. Komandan Yan, yang menjaga Istana Langit dan Bumi, juga merupakan orang kepercayaan pangeran ketiga. Jika Komandan Yan mengetahui hal ini, kemungkinan besar dia akan melaporkannya ke pangeran ketiga terlebih dahulu. Jika pangeran ketiga ikut campur dalam masalah ini, saya khawatir dia harus melindungi penguasa Kota Liantian. Ji Tian Sing pasti akan mendapat masalah. Mabuk Long Yun Xiao benar-benar hilang. Pikirannya sangat jernih. Dalam sekejap mata, dia telah menganalisis dan menyimpulkan banyak informasi. Ekspresinya tidak berubah saat dia berkata dengan nada bermartabat, tidak perlu melaporkan masalah ini ke Istana Langit dan Bumi. Bawa Ji Tian Sing ke Istana Timur. Aku akan menanganinya sendiri. Kapten pengawal Istana tidak meragukan kata-kata Long Yun Xiao. Tidak mungkin baginya untuk tidak patuh. Ia yang mulia, dia membungkuk dan segera berbalik untuk turun gunung. 15 menit kemudian, Kapten pengawal Istana kembali ke tengah gunung. Dengan ekspresi serius, dia berkata kepada Ji Tian Sing, Pangeran Tian Sing, tolong ikuti saya. Ji Tian Sing sedikit menganggup dan mengikutinya melewati gerbang gunung. Mereka berjalan menaiki tangga batu biru menuju puncak gunung. Tidak lama kemudian, keduanya mencapai puncak gunung. Kapten pengawal Istana memimpin Ji Tian Sing melalui alun-alun di depan istana dan masuk ke Istana Timur. Mereka tiba di depan pintu ruang belajar. Pangeran Tian Sing, orang yang ingin kamu temui ada di ruang belajar. Aku akan pergi sekarang. Kapten pengawal Istana menangkupkan tangannya dan pergi. Ji Tian Sing bingung. Dia mendorong membuka pintu dan memasuki ruang belajar dengan kewaspadaan dan hati-hati. Di ruang belajar yang indah dan elegan, ada beberapa lampu batu permata yang menyala. Seorang pemuda tampan berjubah emas duduk di sana. 569. Ji Tian Sing tidak menyangka bahwa orang di ruang belajar bukanlah Komandan Yan, juga bukan guru kekaisaran atau kaisar. Itu adalah putra surga, Long Yun Xiao. Long Yun Xiao duduk di depan meja besar di dekat jendela. Wajahnya tenang dan matanya jernih dan dalam. Rupanya, dia sudah menggunakan seni bela dirinya untuk menghilangkan alkohol. Dia menilai Ji Tian Sing dan kemudian menatap Qin Zheng. Melihat tubuh Qin Zheng yang terbakar dan lubang berdarah, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia sedikit terkejut. Long Yun Xiao mengangkat alisnya dan berkata dengan nada main-main, sepertinya Qin Zheng telah banyak menyinggungmu. Dia benar-benar dipukuli begitu parah olehmu. Bahkan jika dia belum mati, saya khawatir dia setengah mati. Kemudian, dia menatap Ji Tian Sing dan mengamati ekspresi Ji Tian Sing. Dia tidak yakin apakah Ji Tian Sing bisa mengalahkan Qin Zheng, yang berada di tingkat keempat tahap asal langit, jadi dia meminta untuk mengujinya. Ji Tian Sing tidak menahan diri. Dia melemparkan Qin Zheng yang tidak sadarkan diri ke tanah dan berjalan ke meja dan duduk di depan Long Yun Xiao. Malam ini, Qin Zheng mengirim lima orang bakti dari rumah gubernur untuk membunuhku. Dia ingin mengambil nyawaku, tidak terlalu berlebihan bagiku untuk memperlakukannya seperti ini, kan? Ji Tian Sing menatap Long Yun Xiao. Nadanya juga main-main dan menyelidik. Mata Long Yun Xiao berkilat karena terkejut. Dia sedikit menganggup dan berkata, jika itu masalahnya, maka dia pantas mendapatkannya. Saya hanya tidak percaya bahwa Anda bisa selamat dari pembunuhan lima konsekrator dan bahkan melukai Qin Zheng dengan parah dan membawanya ke pengadilan kekaisaran. Jika saya tidak salah, kota Liantian pasti sangat meriah malam ini, bukan? Melihat reaksinya, Ji Tian Sing menduga bahwa Qin Zheng tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi, dia menganggup dan berkata dengan tenang, itu benar. Aku membunuh jalanku ke rumah gubernur dan menangkap Qin Zheng. Ini pasti akan mengguncang kota Liantian. Tapi ini baru permulaan. Saya membawa Qin Zheng ke pengadilan kekaisaran untuk memberikan kejutan kepada pengadilan kekaisaran. Long Yun Xiao terkejut lagi dan bertanya dengan tak percaya, kamu. Kamu membunuh jalanmu ke rumah gubernur. Anda menangkap Qin Zheng dari mansion tuan kota. Dia bisa melihat bahwa Ji Tian Sing telah mencapai tingkat kedua dari Sky Origin Stage. Ketika Ji Tian Sing baru saja mencapai tahap asal langit, dia telah mengalahkannya di tahap raja. Sekarang Ji Tian Sing telah naik ke level lain, kecakapan bertarungnya pasti akan lebih menakutkan. Namun demikian, Ji Tian Sing telah secara terbuka membunuh jalannya ke mansion tuan kota dan menangkap Qin Zheng di bawah perlindungan banyak ahli. Itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Ji Tian Sing tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan terlalu kaget. Aku baru saja membuatnya lengah. Bahkan Anda tidak percaya bahwa saya akan berani membunuh jalan saya ke mansion tuan kota, jadi bagaimana mungkin Qin Zheng memikirkannya? Kamu, kamu semakin kuat dan kuat. Long Yun Xiao meliriknya dengan tatapan aneh di matanya. Nada suaranya agak rumit. Namun, karena kamu telah melakukan perbuatan yang luar biasa, kamu pasti akan menciptakan badai besar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu akan menghadapi ini. Ji Tian Sing setenang biasanya. Dia tersenyum tipis dan berkata, bagaimana kita mengakhiri ini? Itu masalah istana kekaisaran Anda. Mata Long Yun Xiao dipenuhi amarah. Dia memelototinya dan berkata, kamu benar-benar pandai menyebabkan masalah. Kamu telah membuat kekacauan yang sangat besar, namun kamu menyerahkannya ke pengadilan kekaisaran untuk ditangani. Katakan padaku, kejutan apa yang kamu bicarakan. Ji Tian Sing melengkung membentuk senyuman dingin. Dia berkata perlahan, kejutannya adalah. Saya telah membantu pengadilan kekaisaran menemukan sekelompok parasit dan kekuatan jahat yang memangsa orang biasa dan membahayakan orang yang tidak bersalah. Qin Zheng telah menjadi tuan kota-kota Liantian selama beberapa dekade. Dia membentuk kelompoknya sendiri untuk keuntungan pribadi. Dia memanfaatkan orang lain dan menghancurkan sekte dan klan yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tahu berapa banyak orang tak bersalah yang dia bunuh. Tangannya penuh dengan darah. Dia penuh dengan kejahatan. Hal yang paling penting adalah bahwa Qin Zheng diam-diam berkolusi dengan beberapa orang penting dari pengadilan kekaisaran. Mereka telah melakukan banyak perbuatan kotor. Ketika dia menyebutkan, Big Shot, ada sedikit ejekan dalam nadanya. Ekspresi Long Yun Xiao sedikit berubah. Cahaya melintas di matanya. Dia telah mendengar tentang semua perbuatan jahat yang telah dilakukan Qin Zheng. Namun, dia tidak menanyakannya karena dia tidak memiliki bukti yang sesuai. Kedua, Qin Zheng tidak menyinggung perasaannya. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan bantuan kota kecil. Alasan ketiga adalah yang paling penting. Qin Zheng adalah bawahan pangeran ketiga. Jika dia berurusan dengan Qin Zheng tanpa izin, itu berarti dia menyatakan perang terhadap pangeran ketiga. Ada beberapa pangeran dan bangsawan di pengadilan kekaisaran. Mereka semua adalah orang-orang berstatus tinggi dan memiliki fondasi yang kuat. Meskipun Long Yun Xiao adalah kaisar, dia hanyalah putra mahkota. Dia belum naik ke posisi kaisar. Dengan cara ini, para pangeran lainnya masih memiliki kesempatan untuk bersaing. Secara alami, mereka tidak akan menyerah pada persaingan dan diam-diam mengumpulkan kekuatan. Para pangeran dan Long Yun Xiao tidak akur. Ada banyak konflik dan persaingan dalam kegelapan. Terutama pangeran ketiga, dia memiliki fondasi yang kuat dan samar-samar bisa bersaing dengan Long Yun Xiao. Ini membuat Long Yun Xiao sangat waspada dan berhati-hati. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Jitian Xing, Long Yun Xiao samar-samar memahami sesuatu. Hatinya secara alami dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Dia memandang Jitian Xing dengan tatapan membara dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu punya bukti atas apa yang kamu katakan barusan? Jitian Xing tersenyum dan mengangguk. Tentu saja aku punya bukti. Kalau tidak, kenapa aku harus buru-buru ke pengadilan kekaisaran di tengah malam? Bagus, teriak Long Yun Xiao dengan penuh semangat. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Jitian Xing, aku akan membawamu menemui tutor kekaisaran sekarang. Dengan itu, dia berdiri dan hendak membawa Jitian Xing keluar dari ruang kerja untuk mencari guru kekaisaran. Jitian Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan nada main-main, mengapa kamu begitu aktif membantuku? Long Yun Xiao terkejut. Dia berkata dengan tenang, tidak, kamu yang seharusnya membantuku kali ini. Oh, Jitian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia segera mengerti apa yang dia maksud. Tampaknya pengadilan kekaisaran yang sakral dan bermartabat juga sangat vulgar. Ada juga perebutan kekuasaan di keluarga kekaisaran. Pendukung misterius di belakang Qin Zheng tampaknya menjadi ancaman bagi Anda. Long Yun Xiao tidak menyembunyikannya. Dia menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, kamu dan aku sama-sama orang pintar. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Tebakanmu benar. Kekuatan, kekuatan, dan kekayaan bela diri yang kuat adalah pengejaran seumur hidup dari banyak orang. Karena itu, di mana ada orang, akan ada perselisihan. Bahkan pengadilan kekaisaran tidak terkecuali. Jitian Xing menganggupkan kepalanya, mengungkapkan persetujuannya dengan kata-katanya. Keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka meninggalkan ruang belajar bersama dan pergi menemui tutor istana bersama. Dengan Long Yun Xiao memimpin, bahkan jika Jitian Xing membawa Qin Zheng yang berlumuran darah, dia masih bisa melewatinya tanpa hambatan. 15 menit kemudian, Long Yun Xiao membawa Jitian Xing ke kedalaman pengadilan kekaisaran. Di istana yang dingin dan sederhana, mereka melihat guru kerajaan yang seperti orang bijak. Tutor kekaisaran mengenakan jubah putih. Dia duduk bersila di aula utama, bermeditasi dengan tenang. Tidak ada esensi sejati yang berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Namun, ada energi misterius dan tak terlihat yang melekat di sekelilingnya. Itu memberi orang perasaan penindasan yang sangat sakral dan kuat. Energi tak terlihat ini tampaknya mampu melihat melalui hati orang dan melihat semua kepura-puraan dan kepalsuan. 570. Long Yun Xiao membawa Jitian Xing ke ola dan membungkuk kepada tutor kekaisaran. Tutor kekaisaran mengakhiri meditasinya dan membuka matanya. Dia memandang mereka berdua dengan tenang. Ketika tutor kekaisaran melihat Jitian Xing, dia tidak bisa menahan cemberut. Ketika dia melihat pria berdarah di tangan Jitian Xing, alis putihnya semakin berkerut. Kaisar, apa yang kamu lakukan? Long Yun Xiao menangkupkan tangannya dan melaporkan, Yang Mulia Guru Kerajaan, ada perubahan drastis di kota Liantian tadi malam. Tuan kota Liantian, Qin Zheng, mengirim lima orang suci untuk membunuh Jitian Xing, tetapi mereka semua dibunuh oleh Jitian Xing. Setelah itu, Jitian Xing membunuh jalannya ke rumah tuan kota. Long Yun Xiao memberitahu tutor kekaisaran tentang penyebab insiden itu. Setelah tutor kekaisaran mendengarnya, ekspresi keheranan muncul di matanya. Dia menatap Jitian Xing dengan tidak percaya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Jitian Xing telah membuat kemajuan besar dalam waktu kurang dari sebulan setelah memasuki Istana Guru Kekaisaran. Itu sangat mengejutkan. Bocah ini memang layak menjadi penerus Kenshin. Kekuatannya meningkat begitu cepat. Tapi anak ini terlalu berani. Dia benar-benar menyebabkan gangguan seperti itu. Tutor kekaisaran berpikir sendiri. Suasana hatinya sedikit rumit. Dia memandang Jitian Xing dengan ekspresi serius dan bertanya dengan suara yang dalam, Jitian Xing, kamu adalah pangeran kekaisaran dari klan kami. Merupakan kejahatan besar bagi Qin Zheng untuk mencoba membunuhmu. Namun, Anda perlu menunjukkan bukti yang sesuai. Hanya dengan begitu pengadilan kekaisaran dapat menegakkan keadilan untuk Anda. Jitian Xing tersenyum dan berkata dengan nada tenang, Tutor yang mulia kaisar, tentu saja saya punya bukti. Kalau tidak, bagaimana saya berani datang ke pengadilan kekaisaran? Adapun untuk menegakkan keadilan, tidak perlu untuk itu. Saya di sini hanya untuk menyatakan fakta. Terserah pengadilan kekaisaran untuk memutuskan bagaimana menangani masalah ini. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan image recording kristal. Dia pertama kali menjelaskan alasan permusuhannya dengan penguasa kota Liantian. Kemudian, dia mengaktifkan image recording kristal untuk merekam adegan tersebut. Tutor kekaisaran dan Long Yun Xiao sama-sama melihat pengakuan Yubiao dengan mata kepala sendiri. Setelah mendengarkan pengakuan Yubiao, mereka dapat memastikan bahwa Qin Zheng telah mengirim orang untuk membunuh putra mahkota. Selanjutnya, Jitian Xing mengeluarkan kotak meteorit yang berisi bukti dan menyerahkannya kepada guru kekaisaran. Tutor kekaisaran menjentikan jarinya dan melepaskan cahaya lima warna yang menyilaukan, membuka kotak besi meteorit. Tidak perlu baginya untuk membolak-balik surat, file, dan buku rekening itu. Dia hanya perlu memindai mereka dengan jiwanya yang kuat untuk menanamkan isinya ke dalam pikirannya tanpa kehilangan satu katapun. Setelah tutor kekaisaran mengetahui tentang kekuatan, orang, dan peristiwa yang terlibat dalam bukti, dia segera mengerutkan kening dalam-dalam, dan matanya menjadi tajam dan bermartabat. Dia memandang Jitian Xing dengan tatapan membara dan berkata dengan suara rendah, Jitian Xing, masalah ini sangat penting. Aku harus melaporkannya kepada kaisar sebelum aku bisa membuat keputusan. Qin Zheng dan bukti ini akan ditinggalkan bersamaku. Anda dapat kembali dan menunggu berita. Jangan khawatir, pengadilan kekaisaran akan menangani masalah ini dengan tidak memihak. Mereka tidak akan memaafkan Qin Zheng dan tidak akan meminta pertanggung jawaban Anda. Jitian Xing tidak segera menjawab. Dia menoleh dan menatap Long Yun Xiao di sampingnya. Jelas, dibandingkan dengan tutor kekaisaran, dia lebih suka mempercayai Long Yun Xiao. Long Yun Xiao memberinya pandangan penuh arti dan menganggupkan kepalanya tanpa terasa. Jitian Xing segera mengerti apa yang dia maksud. Dia tahu bahwa guru kekaisaran tidak akan memihak siapapun. Pengadilan kekaisaran pasti akan menangani masalah ini dengan hati-hati. Apalagi, Long Yun Xiao tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk melemahkan kekuatan lawannya. Memikirkan hal ini, Jitian Xing membungkuk kepada guru kekaisaran dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi. Juga, karena saya datang ke pengadilan kekaisaran hari ini, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mendaftar dengan guru kekaisaran dan berpartisipasi dalam pertarungan untuk posisi penguasa wilayah Tian Chen. Tutor kekaisaran sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, jangan khawatir, saya akan melaporkan masalah ini kepada kaisar. Jitian Xing tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk meninggalkan Aula. Pada saat ini, Fajar akhirnya tiba dan langit menunjukkan semburat putih. Jitian Xing meninggalkan pengadilan kekaisaran dan melebarkan sayapnya untuk terbang ke langit. Dia bergegas kembali ke kota Liantian secepat kilat. Di Aula, tutor kekaisaran menatap Long Yun Xiao dan berkata dengan penuh arti, metode kaisar benar-benar mengagumkan. Dalam waktu sesingkat itu, kaisar dapat berdamai dengan Jitian Xing dan bekerja sama untuk mencapai prestasi seperti itu. Tutor kekaisaran tahu kekuatan bukti. Itu pasti akan melemahkan kekuatan kedua pangeran. Ini adalah berita bagus untuk Long Yun Xiao. Dia mengira Long Yun Xiao dan Jitian Xing telah berdamai, itulah sebabnya mereka bekerja sama untuk melakukan hal sebesar itu. Namun, Long Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, Tutor kekaisaran, kamu salah paham. Aku baru tahu tentang ini. Selama setengah bulan terakhir, saya berada di pengadilan kekaisaran. Bagaimana saya bisa memerintahkan Jitian Xing untuk melakukan hal seperti itu? Selain itu, dengan kekuatan dan karakter Jitian Xing, bagaimana saya bisa menyuruhnya melakukan hal seperti itu? Ekspresi tutor kekaisaran sedikit berubah dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Jadi, masalah ini dilakukan oleh Jitian Xing sendirian. Dia pertama kali memasuki kediaman kekaisaran dan kemudian menimbulkan masalah di kota Liantian. Bulan depan, dia akan berpartisipasi dalam pertarungan untuk posisi penguasa wilayah Tianchen. Setiap masalah akan menyebabkan keributan besar. Tampaknya tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, ambisinya juga berkembang pesat. Long Yun Xiao sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, ambisi orang biasa-biasa saja disebut fantasi. Ambisi seorang jenius disebut tujuan. Setelah Jitian Xing meninggalkan wilayah Tianchen dan melangkah ke wilayah tengah, dia seperti naga sungguhan yang memasuki laut. Dia akan menimbulkan gelombang besar. Saya menantikan pertarungan untuk posisi penguasa wilayah Tianchen bulan depan. Saya menantikan untuk melihat apakah dia bisa mengalahkan semua pahlawan dan memenangkan posisi penguasa wilayah. Tutor kekaisaran merenung sejenak dengan ekspresi serius dan berkata, Kaisar, silakan kembali. Saya akan menemui kaisar untuk melaporkan masalah ini. Jitian Xing adalah pembuat onar. Dia telah menciptakan gangguan yang sangat besar dan memberi kaisar masalah yang sulit. Long Yun Xiao tidak berpikir begitu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, masalah sulit apa ini? Ada pepatah kuno bahwa jika seorang pangeran melakukan kejahatan, dia dihukum sama seperti orang biasa. Tidak peduli siapa yang terlibat dalam kejahatan itu, kaisar hanya perlu menanganinya tanpa memihak. Bahkan jika itu melibatkanku, tidak terkecuali. Nada suara Long Yun Xiao sangat husyuk dan serius. Dia sangat percaya diri dan benar. Tutor kekaisaran meliriknya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, dia tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa bergumam di dalam hatinya, kaisar, kaisar, tentu saja Anda berharap kaisar akan menanganinya dengan tidak memihak. Lagipula, buktinya melibatkan kedua pangeran dan tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak bisa menunggu kaisar menghukum kedua pangeran dengan keras. Setelah beberapa saat, tutor kekaisaran mengirim Long Yun Xiao pergi. Kemudian dia membawa Kin Zheng yang tidak sadarkan diri dan kotak besi meteorit untuk menemui kaisar. Pagi-pagi sekali, langit baru saja cerah dan cahaya pagi masih sedikit redup. Kaisar baru saja menyelesaikan meditasinya dan sedang beristirahat di Imperial Study dengan mata tertutup. Tutor kekaisaran tiba-tiba masuk dengan ekspresi serius. Dia membawa seorang pria berdarah di tangan kirinya dan kotak besi meteorit di tangan kanannya. Kaisar membuka matanya dan melihat postur guru kerajaan. Jantungnya berdetak kencang dan dia mengerutkan kening dengan sedih. Tutor kekaisaran, apa yang kamu lakukan pagi-pagi sekali? Terima kasih telah menonton!